Intro Mengingat habisnya masa jabatan BPD lama, Desa Kota Donok melaksanakan pemilihan anggota BPD yang baru. 9 Februari 2021, pemilihan dilaksanakan di Balai Desa Kota Donok. Pemilihan berlangsung lancar, dengan antusias warga yang memilih sangat tinggi. Tanpa hadir dalam kegiatan kali ini, Kepala Desa Kota Donok, Perangkat Desa Kota Donok, Camat Lebong Selatan, Babinsa, Babinkan Tipnas, Panitia Pemilihan Calon Anggota BPD, serta Masyarakat Pemilih. Kali ini ada 12 calon anggota BPD yang ikut dalam ajang pemilihan kali ini. Semuanya memiliki visi dan misi yang sama, yaitu membangun Desa Kota Donok lebih baik ke depannya, dan dapat bersinergi dengan PJS Kepala Desa, dan bahkan Kepala Desa yang baru nanti. Warga juga sangat antusias dalam pemilihan kali ini, dikarenakan warga sendiri ingin ada peningkatan dalam pembangunan di desa mereka. Untuk sebagai informasi, jumlah pemilih anggota BPD kali ini yaitu berjumlah 296 pemilih. Pemilihan kali ini juga mengalami pemilihan ulang, dikarenakan ada 3 calon yang memiliki total suara yang sama. Apa tanggapan? Tanggapan alhamdulillah pemilihan BPD Desa Kota Donok, masa hari 2020 sampai 2026, berjalan dengan baik, berusir, seperti yang kita inginkan. Dan alhamdulillah sampai akhir, jam segini, sudah terdapat siapa yang mempunyai dari masyarakat, yang mana telah kita lihat bersama hasil dari pemilihan secara langsung, yang kita laksanakan dari jam 10 hingga jam 5. Ya, misi ke depannya kita harus untuk mewakili masyarakat Desa Kota Donok, mau bekerjasama bagaimana memajukan Desa Kota Donok, dan membahagiakan dan mensejahterakan warga Desa Kota Donok. Kita harus bersama dengan masyarakat Desa, duduk bersama bagaimana ininya kan, baik dengan perangkat Desa, sesama anggota BPD, dan masyarakat Desa terutama, dan Kepala Desa. Mudah-mudahanlah kita bekerja ke depan, tidak ada halangan rintangannya, sampai diresmikan secara sah. Sampai jumpa di video selanjutnya.